PSIS Semarang VS Persib Bandung, seribu Boboto siap meluncur ke Stadion Jatidiri. Boboto berniat untuk datang langsung ke Stadion Jatidiri, Semarang, untuk mendukung Persib Bandung. Seperti yang diketahui, Persib Bandung bakal dihadapkan dengan PSIS Semarang pada laga pekan ke-21 Liga 1 2022-2023. Meski jarak dari Bandung ke Semarang cukup jauh, hal tersebut tak mengurungkan keinginan Boboto untuk datang langsung demi mendukung tim kebanggaannya. Hal ini disampaikan langsung oleh Dadan Gareng selaku pengurus Viking Persib Club. Dadan Gareng menjelaskan bila rencana tersebut bukan hanya untuk Boboto yang ada di Bandung saja tapi juga dari wilayah lainnya. Tur ini diperuntukkan untuk bagi anggota Viking Persib Club dan Boboto yang berada di manapun, jadi tur ini sebenarnya dibuka untuk umum. Yang penting orang tersebut Boboto, kata Dadan Gareng, dilansir bolasport.com dari Tribun Jabar. Lebih lanjut, Dadan Gareng mengaku jika pihaknya mendapatkan kuota seribu tiket. Jumlah tersebut nantinya akan dibagi dengan wilayah-wilayah lain. Dari total 60% stadion, kami hanya mendapatkan kuota seribu tiket yang diberikan pihak panitia pelaksana. Jadi nanti kuota tersebut akan dibagi per wilayah, mulai dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan yang lainnya, tuturnya. Fabio Levundes kehabisan bensin, isyaratkan mundur dari Madura United, PSIS Semarang Minat Gaet. Madura United kembali menelan kekalahan ketiga berturut-turut di putaran kedua Liga 1 2022-2023. Pelatih Madura United, Fabio Levundes malah kehabisan bensin setelah anak asuhnya tiga kali kalah. Dilansir Tribun Wow.com dari bolasport.com pada Senin, tanggal 30 Januari tahun 2023, Fabio Levundes mengisyaratkan mundur. Fabio Levundes lelah dan siap menerima konsekuensi angkat kaki dari Madura United. Saya capek, capek, saya juga bicara dengan pengurus, saya pikir lebih baik berhenti sekarang, Saya terbuka untuk manajemen apabila mereka mau lakukan pergantian, silahkan, jelasnya. Fabio Levundes bisa membawa Madura United bersaing di papan atas klasemen sementara Liga 1 2022-2023. Bahkan Fabio Levundes membuat Madura United sempat merasakan punca klasemen. Madura United mampu menang 11 kali, seri 3 kali, dan 7 kali kalah selama mengarungi Liga 1 2022-2023. PSIS Semarang bisa memanfaatkan momentum untuk mendatangkan Fabio Levundes yang gonjang-ganjing di Madura United, mengingat PSIS Semarang belum memiliki pelatih kepala. Fabio Levundes bisa menjadi opsi terbaik untuk dijadikan pelatih baru PSIS Semarang, secara kualitas Fabio Levundes tak perlu diragukan lagi oleh PSIS Semarang. Torehan positif Madura United menjadi bukti kualitas dari Fabio Levundes menangani klub Liga 1 2022-2023. Sampai jumpa di video selanjutnya.